Dudududududududududududududu Halo Selamat siang Saya berdiri di depan Satu pohon yang besar Ini kalau di tempat kami namanya Pohon Kelowih Orang Sunda menyebutnya Kelowih Mungkin di daerah lain ada yang Melafalkan dengan Kelowih Ya kurang lebih seperti itu Kalau pohonnya sama pengucapan berbeda Itu biasa Oke saya bercerita tentang potensi Kluwi ini Kluwi Sangat digemari Sebagai sayuran Kalau di tempat saya sayur bening Kemudian sayurnya itu Ada semacam aromatrasi Ditambah lagi dengan Cabai Itu sudah sangat Nikmat sekali Nah sekarang ini Banyak yang mencari Kluwi tapi pohonnya Sudah mulai gak ada Di kampung kami pun Mungkin hanya beberapa Pohon saja yang tersisa Di belakang rumah kami Ini punya tetangga Ada Dua pohon awalnya dua pohon Sekarang sudah tumbang satu jadi tinggal Satu pohon Kemudian di saudara saya Ada satu pohon lagi Di tempat lain saya Tidak Tidak pernah melihat Jadi ini cukup langka Sekarang Meskipun untuk menanamnya Sangat mudah Karena langka Jarang yang punya Maka sekarang Satu buah kluwi ini Harganya mahal Sepuluh ribu Harganya mahal Sepuluh ribu Bahkan kalau kosong Itu bisa sampai Dua puluh ribu Padahal satu pohon kluwi ini Bisa berbuah Banyak sekali Lalu Kalau menanam kluwi ini Mudah Kenapa Tidak banyak orang Yang menanam Sebenarnya Kendalanya adalah Di Ukuran pohon yang melebar Meninggi Sehingga Menghabiskan space Jadi menghabiskan Space Untuk satu pohon Kluwi Usia dewasa Itu bisa menghabiskan Space 100 meter persegi Berarti Satu ukuran rumah itu Habis oleh satu pohon Nah ini Permasalahannya Maka dengan Karena ini Karena Menghabiskan space Terlalu luas Makanya orang Enggan Menanam kluwi Yang kedua Pohon kluwi ini Rawan tumbang Seperti kemarin juga Beberapa Hari yang lalu Pohon kluwi yang Tadi saya sebutkan Asalnya dua Tumbang satu Dan hampir saja Menimpa rumah Orang tua kami Nah jadi karena Rawan tumbang ini Orang Enggan Menanam kluwi Padahal potensinya Bagus Dan kalau disayur Enak Jadi kalau kami Di kampung Selain Akrab Dengan sayur Kelor Kita juga Akrab Dengan sayur Kelor Enak Rasanya Rasanya Memang tawar Tergantung orang Yang membumbuinya Boleh juga Diopor Bupu Apapun Itu bisa Dilodeh Kemudian Dimakan Bijinya Juga bisa Dimakan Direbus Enak Enak Sahabat Semua Demikian Tentang Keluwi Ini Barangkali Ada yang Belum Tahu Inilah Ong Keluwi Dengan Segenap Ceritanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih